Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel saya, Galeritas Kulit BWI Oke, pada kesempatan lelai ini, saya akan membuat kerajinan, yaitu peci atau kopiah dari bahan limbah kulit, sisa-sisa potongan Sayang kan kalau untuk dibuang Nah, untuk kalian yang mungkin banyak mempunyai limbah-limbah kulit bisa kalian buat produk seperti ini, yaitu peci Oke, langsung saja kita let's go Oke, untuk langkah pertama kalian siapkan patron atau cetakannya ya saran saya untuk cetakan buatlah cetakan sebagus mungkin seteliti mungkin karena itu nanti yang akan menentukan hasilnya ya bagus atau tidaknya tergantung sama cetakannya Oke, lalu menyiapkan bahan pilih kulit yang akan digunakan kalau saya memilih menggunakan kulit kambing bulu karena di rumah saya lumayan ada banyak jadi sayang kalau untuk dibuang ya masih ada yang lebar-lebar kita manfaatkan selain kulit kambing bulu kalian juga bisa menggunakan kulit sapi kulit domba atau kulit ular ya ya, pokoknya sesuai yang anda punya lah manfaatkan barang limbah jangan sampai dibuang ya sayang sekali karena bisa jadi cuan-cuan-cuan bosku setelah kalian pilih buatlah pola pada kulitnya sesuai cetakan ini adalah bagian luarnya untuk bagian luarnya saya menggunakan kulit kambing bulu polos dan kulit kambing bulu ada motif macan tutul lalu untuk bagian dalamnya saya menggunakan kulit domba ya karena kulit domba itu teksturnya yang lentur agar nyaman dipakai di kepala kemudian setelah itu kalian bisa potong setelah selesai digambar dipotong ini kulit domba nah seperti ini hasilnya setelah dipotong sesuai cetakannya langkah selanjutnya yaitu kita mulai menyambung ini bagian dalamnya langkah selesai langsung kita lem untuk buat lipatannya selamat menikmati selamat menikmati setelah menyambung kulit domba kita juga bisa menyambung kulit kambing bulunya selamat menikmati setelah tersambung kita kembali ke kulit domba kita akan membuat bagian dalamnya terlebih dahulu ini adalah bagian atas kita sambung tapi sebelumnya kita beri lem dulu ya biar gak copot kita sambung kita rekatkan pelan-pelan saja harus pas lalu setelah selesai kita menyambung kita akan langsung menjahit dijahit melingkar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung kita jahit langsung kita jahit pelan-pelan saja biar hasilnya rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kelihatan ya itu potongan kulit domba itu ukuran sekitar 4 cm itu nanti berfungsi untuk tempat berfungsi untuk tempat menyelipkan karton tipis nah karton itu sendiri nanti berfungsi membuat kulit dombanya itu kaku kan kalian tahu kalau kulit domba itu lentur jadinya harus diberi karton tipis saya menggunakan karton itu agar saat dipakai bisa terlihat berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bisa kalian lihat nanti seperti itu jadinya kemudian setelah itu bagian dalamnya bisa dianggap sudah selesai ya tinggal kita menyambung bagian dalam peci dengan bagian luar yang tadi kulit kambing bulu warna putih kita sambung di jahit melingkar ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati